Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga Bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan Buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malah ketaka Dan diri boli rezeki yang bergadar melempah Amin, amin Oke, selamat menyaksikan pengajiannya Memang konstitusi kia harus gitu Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko Misalnya saya, Ki Eideso Mungkin punya keri tua sudah seneng Punya kijang tua sudah seneng Gara-gara kenal Pak Wahid naik kembri Waduh, kok sakalah itu Kenal orang itu kan resiko Mungkin dosen-dosen sini Kalau kenal saya dirembang juga resiko Disini gak ada cim tangan Melihat saat dosen itu Wah, gak enak jadi dosen Jadi memang harus dibatasin Sekiranya mungkin orang itu Karena latamud danan Kamu jangan sering melihat Orang lain yang mungkin secara akhir Dapat nikmat yang lebih tinggi Tiba-tiba anda Kalau kamu gak bisa ngelola hati anda Anda bisa khasut Anda bisa dengki Paling tidak anda bisa Anda syukur Saya itu sering didulani pejabat Juga sering melihat pejabat di TV-TV Naik mobil aja ada yang naikkan Bahkan kalau wudhu itu Anduk aja ada yang bawa Itu kalau yang gak kuat Weh, weh naik Dari pejabat Ya makanya konstitusi Kiai itu mengatur Sudahlah Mata kamu itu kamu batasan Jangan melihat sesuatu yang potensi Potensi menjadikan anda Tidak nampak Syukur Jadi saya mohon Ini memang konstitusi saya sebagai Kiai Jadi saya Tapi di hati saya tetap akrab Saya doakan semua untuk UI Untuk semua orang Indonesia kita doakan Kita ingin semuanya tambah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah Tidak pernah maksiat Ditanya sama Allah Kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah Ya sudah surga kamu 500 tahun saja Karena ibadah kamu 500 tahun Ini cerita umur-umur orang dulu Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya Ya kalau yang selamanya itu rahmatku Kalau amal kamu terbatas ya surganya Sesuai amal kamu ya terbatas Ya sudah ya Allah Berarti masuk surga saya ini karena fadol engkau Karena anugerah engkau Itu namanya apa? Diroya Diroya itu satu kajian analisis Dimana kita percaya riwayat Tapi kemudian punya logika Punya diroya Ini penting supaya Tauhid ya Tauhid kita ini kuat Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas Namanya Juber bin Mutim Dia sangking cerdasnya Juga kaya, juga tokoh Dikirim sebagai delegasi Pembebasan Asro Badrin Tawanan Badr Kemudian pas datang ke Mejid Nabawi Nabi delalah pas baca Watur wa kitabim Masdur Sampai pada titik Nabi baca Am kuliku min hui risai'in Am humul khalikun Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan Tanpa sesuatu yang real, yang mawujud Orang itu langsung bersimpu Matur Ya Rasulullah saya Islam Tidak ada kol biyatir Hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang Karena logika yang dibangun ateism misalnya Kalau alam raya ini dimulai dari nihilism Berarti logikanya apa Al-adamu ya khluku mawujudan Alam raya ini kan mawujud, mawujud itu ada Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan Berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan Kalau dalam bahasa Arab itu Al-adamu ya khluku mawujudan Sesuatu yang harusnya gak jadi faktor karena ketiadaan Menjadi faktor sesuatu yang nyata Itu kan gak masuk akal Ya kalau alam raya ini ada Al-adamu ya khluku mawujudan Berarti alam raya ini Al-adamu ya khluku mawujudan Suatu yang tidak ada Menciptakan yang ada Dengan logika itu terus kita ngaji Diajari sama guru-guru kita Sifat dasar Allah itu mawujud Bawahu mawujudun kodimun Terus masuk Yang harus di statuskan pertama dari Allah itu apa? Mawujud Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab Adanya alam raya ini Sehingga ketika kita menolak Faham nihilisem atau ateisem Faham tanpa Tuhan Tanpa pecinta awal Kita punya diraya Bahwa gak mungkin ketiadaan ini Menjadi sebab Perwujudan alam raya ini Yaitu Masa alam raya ini diciptakan Tanpa sebab yang nyata Yaitu wajibil wujud Siapa itu? Awaswanahu Wata'al Begitu juga menyangkut solawat Orang boleh beda pendapat Tentang redaksi solawat Ada umat soleh ala Muhammad Alasidina Muhammad Nabi Muhammad Monggol lah masalah redaksi saja Tapi setelah dianalisis Nabi itu Pak Riktor Jadi Nabi setelah Nabi Isa Saking dihormatinya sampai dituhankan Juga jadi Nabi Yang ada cerita Masih hangat Orang Yahudi itu bunuh Nabi Jadi yang satu mendudukkan Nabi Sedebingan tinggi Sampai kayak Tuhan Yang satu menjatuhkan Nabi Sedebingan rendah Sampai dibunuh Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini Bikin syariat yang bernama solawat Redaksinya Monggol lah Sesuai tradisi masing-masing Allahumma soleh ala Muhammad Allahumma soleh ala Siddina Muhammad Allahumma soleh ala Nabi Muhammad Monggol Tapi yang jelas redaksi ini Kalau didiroyah dikaji Allahumma itu Tuhan Tuhan itu pemberi Wa muhammadun wa injalla kodruh abdun min ibati Muhammad apapun tinggi derajatnya Tetap berstatus hamba Sehingga agama ini terjaga oleh siwotus solawat Agama ini terjaga oleh redaksi solawat Yaitu Allah tetap pemberi Sebagai Tuhan yang gak tersaingi La syarikalah Rasulullah Muhammad wa injalla kodruh Apapun prestasinya bisa me'erot bisa apa saja Tetap seorang hamba Yang butuh muhtajun ila rahmatih Jika redaksi Allahumma soleh ala Muhammad ini Mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan Hamba pilihan tetap hamba Pilihan Tentu dengan redaksi ini Kemudian kita mendudukkan Mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat Yaitu orang yang paling berhak Dapat askat takhiyat Mendapat penghormatan Allah paling tinggi Yaitu Rasulullah Muhammad s.a.w. Dan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanallah di asroh Biaktih Status hamba ini diulang-ulang Lagi-lagi ini bernama diroya Bernama apa? Contoh ketiga misalnya Tihi ayatumbayinatum makamu ibrahim Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif Saratnya Nabi itu mbak-banyak harus Nabi Harus keturunan Nabi Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestine Di Syam Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah Kalau hasil terus diceritakan Bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah Ada jejak kaki Nabi wa Ibrahim di dekat apa? Ka'bah Fihi ayatumbayinatum makamu ibrahim Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah Artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah Itu bernama Nabi Muhammadin s.a.w. Itu disebut Fihi ayatumbayinatum makamu ibrahim Nah itu namanya diroya Diroya itu Satu perilaku keseharian kita beragama Kemudian tahu logikanya Yang keempat misalnya Orang yang iman karena Allah dan Rasul Maka memuliakan tetangganya Andai kan pakai hukum sosial Tentu kalau tetangga kita baik, kita baik Kalau kurang baik kok kurang penggawaian kan Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu Dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya Pak Kiai datang ke rumah saya Orang ini datang Kemudian setelah di rumahnya Saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai silahkan pulang Itu Kiai-nya senyum menikmati Dan itu terulang tiga kali Dibully seperti itu, dikerjain terulang tiga kali Lalu tetap Kiai-nya itu asik, seneng sekali Lama-lama pun dia ini tanya Kenapa kau tidak tersinggung Padahal saya kerjain sampai tiga kali Tak undang, terus tak suruh pulang Tak undang, tak suruh pulang Kata Kiai tadi Yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya Nah itu terus kita tahu Memang motifnya kita baik sama tetangga Karena iman sama Allah dan Rasul Bukan hukum kompensasi sosial Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor Saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar Bukan karena perintah Rektor Kalau diteruskan Ya saya mohon juga gitu Para dosen, para karyawan di sini Kalau tidak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah Jangan takut sama Rektor Kalau Anda baik juga karena Allah Jangan baik karena apa? Rektor Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk Makhluk itu layadur walayan Begitu juga melihat Indonesia Melihat, saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni Dari yang Profesor Zeri nulis tafsir Mungkin Pak Hersho ya tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak Tapi saya memang enggak pernah terbuka karena ya memang enggak ingin Kondisi ini kondisi darurat Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni Ya tahu komitmen beliau pada UI Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari toko NO, Muhammadiyah Dari toko-toko Ormas yang lain memang didirikan banyak orang Sehingga UI memang enggak milih Ormas apa? Tertentu Dari satu sisi memang baik enggak dikuasai Ormas tertentu Tapi nanti kalau keterusan ya enggak berbentuk Ya sudah, lagi kelola saja Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang enggak jelas Yang penting ikhlas tadi Karena kalau terlalu asobiah itu jadi repot Kita ini yang nekuni fek itu tahu Kalau enggak kuno itu madabnya Hanafi Kuno itu madabnya Syafi'i Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi itu NO Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah Padahal ini orang-orang yang sebelum NO dan apa? Ahmadiyah Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan Tapi kalau orang-orang yang enggak siap dengan perbedaan itu Sampai Allah disifati Ta'ala itu enggak terima Padahal Ta'ala itu maknanya moheluhur yang maha agung Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Riktor Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ilmu balai keduanya enggak terima Karena itu dia anggap itu ada Ta'ala Tanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sangking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu enggak terima Padahal Ta'ala itu maknanya maha agung Itu kan jadi repot kalau asobiah gitu Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja Karena kita mungkin bacanya banyak Lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang Ya saya ulangi lagi perbedaan itu sudut Allah yang Tuhan saja sering didepat sama nabi-nabinya Karena urusan sudut pandang ya wah Saya beri contoh ya Suatu saat Khalil Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal Sama Allah Israel disuruh Itu Ibrahim saatnya meninggal Ambil nyawanya Lah datang ke Ibrahim Ya Khalil Rahman Ibrahim Saya disuruh nyabut nyawa Anda Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim Kamu tahu orang yang mencintai Kemudian bunuh yang dicintai Itu logika enggak benar Akhirnya Israel kan enggak biasa debat Kan enggak dilatih debat Enggak pernah ikut lombaui debat ilmiah Ya taunya nyambut nyawa aja Kembali ke Allah Ya Allah kata Ibrahim Masa kekasih bunuh yang dicintai Tapi kata Allah santai Bilang ke Ibrahim Masa katanya Dia cinta saya Kemudian ketemu saya enggak berani Setelah Israel mater lagi Logikanya gini Ibrahim Masa yang dicintai Sama yang ketemu yang dicintai Enggak berani Ya udah-udah ketemu aja Matanya yang meninggal itu Artinya Kamu bisa saja Gr tak mati-mati Karena merasa dicintai Atau ingin mati Karena mencintai Nah maksud saya Dalam hal-hal seperti ini Orang Ui pasti enggak jelas Katanya cinta Allah Suruh mati ya enggak mau Enggak jelas kan Dibilang enggak cinta Juga enggak mau Tapi dibilang cinta Kalau ukurannya mati Juga enggak Enggak mau Enggak Tapi dalam banyak hal Enggak jelas itu penting Penting sekali Buat ini Buat ini Buyan Saya beri contoh Sekian ilmiah Enggak jelas itu penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dalam banyak hal Itu disuruh Allah Memang disuruh Supaya ngambil sikap seperti itu Karena Allah itu punya otoritas penuh Untuk bikin orang itu baik Atau enggak baik Wahsi itu yang membunuh Sayyid Khamzah Orang paling dicintai Nabi Di antara yang dicintai Nabi Otalahu wahsiun Dibunuh oleh wahsiun Nabi secara besar itu enggak suka sama Wahsiun Sampai cara lahir ya Ingin corong Jawa Ingin masuk nol Tapi apa kata Allah Lai salah kamnal amri sya'un Awayatuba alihim awyatiba Itu enggak wilayah kamu Muhammad Malah wassi dikasih tobat sama Allah Khalid bin Walid Itu perang ukut kalah Itu karena ide Brilian Khalid bin Walid Pas itu masih penglima kafir Itu pura-pura kalah Bonimah dilepas Sahabat turun Pasukannya naik Walhasil orang Islam kalah Khalid bin Walid Akhirnya juga masuk Islam Orang yang Secara bahasariah Nabi itu enggak siap Kebalikannya juga ada Saklabah itu Orang sampai Sampai gelar Hamamatul masjid Ini pas pengaji Mesti ingat Hamzalam Biar di masjid Terus Setiap habis salam Itu lari Karena istrinya Nyun Sewu Masih berpakaian Yang tidak pantas Kenapa engkau Terburu-buru pulang Pakaian yang dipakai Istri saya Sekarang saya pakai Ya pakaian sarong Itu kayak Pak Rektor Kan fleksibel Ini khusus Mau Ramadan Tidak akan sarongan terus Enggak usah khawatir Jadi ini tadi Sudah berjanjian Saya yang kiai Celananan Beliau yang rektor Pakai sarong Supaya itu Bar termat Tapi hanya sekali Ini aja Jadi jangan diharapkan Ini jadi tontonan Terus-menerus Dan ini bar termat Saya sama profesor Kores juga sering gitu Saya pakai sarong Yang dihadiah beliau Beliau pakai sarong Yang dihadiah saya Memang itu tradisi Tradisi Islam Kamu saling memberi hadiah Maka kamu saling mencintai Bukan riswah Bukan-bukan Walhasil terus Saklabah ini Buksa didoakan Nabi Supaya saya kaya Supaya tidak sering Ganti-ganti pakaian Seperti ini Sama istri saya Jangan-jangan Kamu miskin itu Lebih baik Ngotot minta didoakan Didoakan Nabi kaya Terus lama-lama Ninggal sholat Ninggal jamaah Itu Allah belum tersinggung Yang mulai Allah tersinggung Itu kan Saya sering fatwa Dimana-mana Sering memberi saran Mumpung kamu miskin itu Sering sedekah Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa Saya memberi analogi gini Kalau saya masih santri miskin Punya uang 100 ribu Diminta guru saya 50 Tak kasihkan Padahal itu 50% Punya dua kambing kurus Diminta guru saya satu Pasti tak kasihkan Padahal itu 50% Kalau punya sapi Brahman Atau sapi limusin Yang harganya itu 100 juta Punya dua Diminta satu Boleh tidak Tidak boleh Saya punya motor Butut dua Diminta teman saya satu Boleh Tapi kalau Davidson Herley itu Tidak boleh Nah Walhasil itu Kalau kita miskin Misalnya kita zaman kuliah Atau zaman mondok Atau zaman apa saja Punya uang 100 ribu Nartik termanya sampai 50 ribu Kan biasa Tapi setelah 1 miliar Berani enggak Kamu kasihkan 500 juta Sama-sama 50% Enggak kan Nah Salabah gitu Ketika zakat masih Per 40 kambing Satu kambing Itu sebenarnya kan masih ringan Empat puluh Satu Lapan puluh Dua Kambingnya itu sudah Mabenal Jabaleng Bareng ditung zakat Karena sudah ribuan Jumlahnya sampai 400 kambing Banyak lah pokoknya Terus kata Salabah Ini pemerasan Karena jumlahnya besar Allah tersinggung Karena nabinya dianggap Nari zakat Itu dianggap Khoros Dianggap pemeras Allah tersinggung Kemudian Fa'aqobahum nifakon Fikulubim ila yomil Dia ditedir munafik Semenjak itu terus Tadi kembali Enggak jelas tadi Barkohnya Enggak jelas itu Menjadi orang itu bijak Ini sekarang nakal Jangan-jangan Nanti jadi orang baik Yang sekarang baik Jangan-jangan suatu saat Jadi tidak baik Semua orang Intropeksi Enggak ada jaminan Kalau kita sekarang baik Akan baik Terus Enggak ada jaminan Kalau kita sekarang buruk Akan buruk Terus Sehingga terus Banyak kiki-kiki bijak Itu memang Lahirnya Enggak tegas Tapi Enggak tegas itu Yang menjadikan bijak Karena Sama-sama mungkin Itu yang disebut Itu tidak wilayah kamu Ketika Allah Ngomentari orang munafik Juga Bisa saja Ada yang diseksa Bisa saja Ada yang dikasih Karena pola Pola yang kita analisis itu Semuanya menurut kita Bukan menurut kemaslahatan Orang apa Saya punya sekian contoh cerita Orang yang suan kiai Baik-baik Mungkin bawa gula Atau salam Tidak tahu Sudah mesti jadi wali Tapi kali Joko Yang kenal Sunan Bunang Itu kenalnya itu Karena ingin begal Malah mau Malah jadi wali Tapi tidak usah dicoba Umar itu Nyari Nabi itu Mau dibunuh Tapi malah tobat Jadi orang Baik Jadi ini penting Haji Supaya Tidak tegas itu Tidak jelas itu Kadang baik Nah termasuk Saya juga termasuk Dia yang milih Tidak jelas Saya sering Gajlok gini Fajar Hadili ini Murid-murid saya Sering saya gajlok Kalau semua sistem pendidikan Kayak kampus Kayak UII Kayak UIN Semuanya Itu sistem yang bagus Karena tertip Jam kuliahnya jelas Mata kuliahnya jelas Kalau di pesantren Itu Pak Erso Itu gak tertip Tapi justru itu Enak Ketemu di jalan Orang berani tanya Ini kalau mbak-mbak Misalnya menstruasi Mau belajar Nunggu semester berapa Baru tahu Itu bisa Bisa sekian tahun Gak sholat Karena nunggu pelajarannya Baru diterangkan Mau haji juga gitu Nunggu mata pelajaran haji Kalau gak jamnya Gak mau Dosennya ngajar Kalau kiai kan Tidak ketemu di jalan Tanya Eh dijawab Jam berapa Juga dijawab Artinya Indonesia itu Berkah Ada sistem kampus Yang tertip Semoga termasuk tertip Gajinya Tapi tertip Gajinya itu Juga sebenarnya Rugi Saya sering Ada pegawai negeri Gus Tolong doain Saya jadi PNS Enak Gajinya tetap Kata saya Saya gak mau Kalau gaji saya tetap Kok bisa Gus Enak Tiap bulan Mesti dapat gaji Kalau tetap Gak naik-naik Kata saya Kalau kiai Gajinya gak tetap Tapi di atas yang tetap Kata saya Artinya Dunia saya itu berkah Kalau semuanya Pakai sistem pendidikan Setertif ini Orang mau tanya Khet Yang nunggu pelajaran Khet Khet Yang nunggu pelajaran Khet Tapi kalau ketemu kiai Itu enggak Ya sepoknya Saya pernah di pasar Gus Mau tanya Tanya apa Anak saya sih Luar darah Terus gini-gini Padahal biasanya Khet hanya tujuh hari Gini-gini Sudah kembalikan Kebiasanya Rudat kilal adat Itu enggak Sasuan ke rumah Juga gak Registrasi dulu Gak daftar dulu Ya ini Nggak nyindir cerita saja Supaya Ini bukti koalisi Beneran Jadi saya yang kiai Enggak tertip jam Koalisi sama yang tertip jam Jadi kalau semuanya Sistem kampus Nanti Pertanyaan itu Enggak bisa On time Enggak bisa Setiap saat Makanya Indonesia itu berkah Kiai-kiai yang alim Yang di jalan-jalan banyak Juga kiai yang di kampus Dokter-dokter Fekih banyak Yang mengguni ilmu umum Ya banyak Macam-macam Itu masalah itu Kalau saling mengadili Itu baru masalah Misalnya kiai ngelong Enggak enak jadi kiai Enggak punya gaji tetap Yang dosen ngelong Enggak disium tangannya Karena memang unik Indonesia itu Kalau guru Fekih Kalau dosen itu Tetap gak disium tangannya Karena pikirannya Anak-anak itu Sudah bayar Sudah menyium Itu kayak Dalam sadar itu Kalau kiai itu Kan anak-anak Gak bayar Ya opanya Cium tangan itu Makanya Kalau kiai itu Enggak keramat Bisa mati Ya ini cerita Supaya saling menghormati Apa saling Jadi kalau Makanya itu Pakar-pakar Pakar-pakar Akhlak ya Pakar-pakar Etika Peradaban Itu tertampar betul Ketika Nabi urusan ilmu itu Mengabekan itu Kalau sudah urusan ilmu Misalnya begini Ada urusan ilmu Ada mbak-mbak cantik Atau ibu-ibu cantik Itu dalam Islam Itu diajarkan Jangan sopan-sopan banget Kata Nabi Karena kekuatan ilmu Kekuatan ilmu itu Di atas kekuatan akhlak Di atas kekuatan adab Misalnya ada mbak-mbak cantik Menarik Kemudian sopan Misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen Monggo binara Wah itu bahaya Pikirannya kemana-mana Orang yang imannya pas-pasan Wih berarti mau Maksud saya Kalau cantik Menarik Ketemu di jalan Biarin aja dosennya Mau kemana Biarin aja Gak usah dihormatin Kalau dihormatin Pak mau kemana Sadirin Mau bisa bahaya Biarin aja Kalau tanya Dek ini alamatnya mana Cari sendiri pak Karena hanya dengan cara itu Si pak dosen ini Gak kepikiran Gak ada orang suka Orang kedus itu Gak akan Tinggal sudah cantik Sopan Wah bisa pikirannya Macem-macem Itu ilmu Fala takhtu'na bilkaul Kamu jangan terlalu lirih Kalau ngomong Faya tema'al leti Fikol biyumarodun Orang yang pikirannya Masih kotor Pasti berpikir yang negatif Anda mungkin demi sopan Sama dosen Anda Tapi sejauh mana Dosen Anda juga berpikir positif Itu kan uji iman Sama uji nyali Nah Sama pejabat Yang sopan sama Kiai Mungkin punya Alpat Punya Robicon Punya Terus bawa uang banyak Terus sama kei cium Tangan Hormat Jangan-jangan Kiainya yang pikirannya Macem-macem Ini berarti bisa jadi Mukhibin potensial Misalnya Nah Saya ini termasuk Kiai Yang pengagum ilmu Sehingga Saya sama orang yang medit Yang pikir sama saya Itu saya senangnya Bukan Kenapa? Karena kalau orang medit Itu gak berhak nuntut Tapi kalau orang lo Mau satu juta Minta surga Dua juta Minta apa? Surga Salam template Dua ratus ribu aja Kadang minta surga Tapi kalau yang kikir-kikir Ya sudah Salaman dok Sudah Gak minta apa Bahkan dia tahu diri Kalau gak bayar Kok minta Maksud saya Islam itu luas Dinikmati saja Dinnikmati saja Itu diri Maksudnya itu diri Diri Itu Kamu tahu Aturan Islam itu Kamu harus yakin Khoirihi wa syarrihi Minna Allah Semuanya tujian Tapi kemudian dikaji Makanya saya ini Termasuk pengagumi Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu Dikasih tahu Tadi orang yang Di depan engkau Cium tangan Hormat itu Di luar ngomong-ngomong Ngata-ngatain Anda Imam Shafi'i tertawa Tawa so Anda ini dikata-katain Di luar kok Kok gak kamu Anggap munafek Malas tertawa Berarti Sawi bawa Di depan saya Gak berani Dianggap enteng saja Mesti bilangin Sebagian orang kampung Disini gak suka Sama kau Baguslah Akan lu pinjem uang Sama saya Dimana-mana Orang pinjem Minta tolong Itu karena seneng Kalau benci kan gak Intinya Dianggap enteng saja Yang terjadi Di dunia itu Semuanya ada yang Enteng saja Yang berburuk Sama kamu Itu membebaskan kamu Coba kalau akrab Tidik Misalnya Akrab sama Pak Pacar Bilangkan ke Pak Rektor Sangat Jadi guru tetap Atau apa Kan ribet Kalau gak cocok Kan gak minta Makanya hati-hati Pak Rektor Sama yang akrab Akrab Itu dulu Saya juga gak faham Di antara wasiat Bapak Yang sering diulang-ulang Suatu saat kamu jadi KTII Melola orang gak seneng Itu gampang Sudah Itu orang lain Tapi kalau melola Orang seneng Itu repot Mintanya aneh-aneh Seratus ribu aja Minta surga Hanya teman tennis aja Minta naik jabatan Intinya itu Ya sudah lah Dikerola Yang seneng ya berkah Mungkin teman berjuang Teman diskusi Yang gak seneng ya berkah Karena ini gak minta Macem-macem Enggak Gak seneng Nah itu namanya Diro ya Diro ya itu Satu kajian Keilmuan Yang menjadikan kita Ini nyaman Dengan riwayat-riwayat Panduan-panduan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Kayak tadi Kenapa sih Tentang baik sama tetangga Baik sama tamu Itu-itungannya itu Mangka naik minu Billahi wal yaumil Saya pernah dicium Sama orang miskin Yang akut Miskin betul Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat Ketimbang orang-orang kaya Misalnya gini Misalnya ada komunitas rektor Atau Kih Besar Ini kata orang banyak Termasuk Kih Besar Mungkin kalau pinjem uang itu Karena mau beli mobil Aksesoris mobil Karena kita kaya tok Atau rektor Atau orang-orang tok Kalau sesama orang miskin Itu pinjem-pinjemnya Itu urusan beras Itu urusan nyawa Keren mana Nyelamatkan nyawa Sama aksesoris mobil Nyawa Jadi pahala Kamu pasti lebih besar Itu senengnya aja Di orang miskin Terus ke terusan Sampai sekarang Loh itu Loh coba Kalau menteri Kama menteri Rektor sama rektor Terakhir karena Pinjemannya apa Pak Erso Kan kalau mau beli mobil Atau mau Umprofit Pokoknya yang keren-keren Kalau orang miskin Pinjem karena apa Makan kan Beras kan Makanya kalau yang sedang miskin Monggo lah Kalau ingin terus Maksud saya Islam itu Seenak itu Islam itu segampang Sudahlah yang sedang miskin Keren Karena sekali sosial Itu urusannya apa Nyawa Tapi kalau miskin semua Indonesia bisa tutup Ya sudah yang kaya-kaya itu Sayang ngapakan Indonesia Karena bayar pacak Yang menjadikan Indonesia berjalan Tapi ya dipakai yang benar Nah begitu seterusnya Ada kaya-kaya yang miskin Cerita ke kita Terus Enak Jenengan Alim Terus punya santri banyak Bisa ngajar di mana-mana Saya bilang Hibat kamu Dia hidup di daerah tertinggal Itu yang diajarkan Karena hanya Tauhid Kan gak mungkin Disa tertinggal Baca Fikih perbandingan Madhab Kan gak mungkin Kalau yang engkai-engkai Apa Fajar Pak Sadali Kan gak mungkin Fikih perbandingan apa Madhab Menyorot Madhab Dunia Gaya engkai-engkai Itu kan Tapi pertanyaannya Yang menyelamatkan Masuk surga itu Tauhid apa Perbandingan madhab Tauhid Ini hanya Mengajarkan Verdukifaya Sunat-sunat Ini Anda menyajarkan Verdukain Surganya dulu Kamu Oh terus senangnya Jadi Karena yang diajarkan Apa Tauhid Sementara kita Yang gaya-gaya ini Ajarkan perbandingan Apa Adhab Sudu Banding Kalah Zara Kemana-mana Ini gak Tauhid Dari orang Nyembah pohon Jadi nyembah Allah Ta'ala Keren gak Jadi terus Kihih Kihih Sama-sama Senangnya Bukan-bukan Karena tak Bila Tapi ada yang Agak Kurang Ajar Tanya saya Kalau itu Kenapa Gus Gak Gak Mau jadi Kihih So Aduh Wah Ya repot Kalau Pertanya Terus Aja Kalau Saya Jadi Kihih So Kamu Ngangsu Ilmu Dari Mana Coba Ya Dari Jenengan Ya Kalau Sama Goblet Ada Bisa Ya Sudah Jadi Kihih Besar Maksud 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 Saya Ya Sudahlah Kita Begini Seperti Yang Saya Ajarkan Disini Saya Sarankan Supaya Orang Itu Tahu Ini Namanya Diroyah Apa Makanya Kata Imam Wuzali Kalau Kamu Ingin Sopan Gampang Melihat Anak Kecil Dia Dosanya Lebih Kecil Karena Masih Kecil Tentu Secara Dosa Tidak Banyak Kalau Melihat Orang Yang Tua Dan Dia Tentu Ibadahnya Lebih Banyak Karena Umurnya Lebih Banyak Sehingga Terus Semua Orang Lain Di depan Kita Itu Hibat Ya Semua Orang Lain Sama Misalnya Pak Ini Rektor Tanggung jawabnya Lebih Banyak Berarti Pahalanya Lebih Banyak Tapi Sama Ketika Melihat Nyonsewu Melihat Pegawainya Yang Secara Lahir Di Bawahnya Ini Tanggung jawabnya Tidak Banyak Pasti Salahnya Juga Itu Tapi Kalau Kita Melihat Orang Lain Selalu Salahnya Itu Pecundang Awas Saja Seperti Itu Amal Baik Amal Buruk Semuanya Dilihat Dilihat Punya Teman Agak Seenaknya Belum Miskin Wah Itu Seenaknya Betul Kenal Tuhan Tanya Kenapa Kamu Seenaknya Satu Bulan Labanya Bisa 200 Juta Sampai 500 Sampai 1 Mil Saya Itu Setelah Dukai Itu Perkembangannya Bagus Dukai Saya Pernah Miskin Kan Kata Apa Ingkana Risky Visamak Waingkana Kolilan Ya Kalau Visamak Faanzilu Terus Waingkana Kolilan Fakasiru Kalau Sedikit Perbanyak Ini Trendnya Sudah Bener Semua Nah Waingkana Haroman Fatohiru Kalau Haram Yang Kau Sucikan Makanya Sa-sa-enaknya Kalau Kolilan Sudah Fakasiru Paling Trendnya Yang Gak Bener Juga Fatohiru Dia Yakin Kalau Yang Bener Bener Sudah Disusikan Karena Yang Lain Sudah Dari Miskin Sudah Kayak Kolilan Sudah Fakasiru Paling Yang Haruman Sudah Fatohiru Tanya Lah 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 Kamu Kamu Kok Tahu Polanya Sudah Ada Agus Kamu Sembrono Sama Tuhan Kok Begitu Tapi Apapun Itu Senang Saya Senang Saya Sering Salat Makanya Saya Mohon Yang Sekarang Miskin Sedang Miskin Itu Ya Tidak Usah Nyesal Banget Banget Kali Ingin Kayak Mongkol Namanya Orang Juga Ingin Tapi Anda Harus Bangga Sosial Antar Kalian Adalah Urusan Nyawa Dan Itu Pahalanya Luar Biasa Supaya Kita Nah Yang Kaya Kaya Juga Boleh GR Karena Pembayar Pacek Dan Itu Bisa Menyelamatkan Indonesia Raya Begitu Seterusnya Itu Yang Diajarkan Nabi Antawadu Hatta Layab Yah Ahadun Ala Ahadun Kamu Semua Tawadu Sehingga Antara Kalian Tidak Saling Tidak Saling Tidak Sopan Tidak Saling Liar Tidak Saling Mendolimi Termasuk Sikap Tidak Jelas Tadi Orang Dolim Yang Sekarang Dolim Bisa Tawad Yang Sekarang Soleh Bisa Nanti Semuanya Itu Mungkin Kita Ada Jadi Keliru Kalau Kita Dalam Banyak Harus Tegas Tidak Mesti Tapi Ada Ada Yang Wailah Ada 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 Perempuan Cantik Misalnya Contoh Paling Gampang Kalau Kamu Ajari Secara Serius Kamu Bisa Tergoda Jadi Fitnah Jadi Kalau Orang Soleh Enggak Berani Ngajarin Kemudian Digunakan Orang Fasek Malah Menjadi Orang Nakal Kita Juga Tanggung Jawab Kamu Mau Tegas Gimana Wilayahnya Sama-sama Mungkin Wilayahnya Sama-sama Mungkin Yang Dekat Pejabat Mungkin Terkontaminasi KKN Tapi Kalau Pejabat Enggak Dekati Orang Soleh Semuanya Lebih Baik Semuanya Lebih Bermanfaat Semuanya Lebih Berperadaban Karena Enggak Bisa Dendari Wabena Humain Termasuk Nyun Saya Mohon Maaf Sama Mulai Pak Harsho Pak Lutfi Sama Pak Pak Saya Ini Termasuk Kiai Yang Enggak Suka Dekat Sama Orang Orang Top Bukan Karena Khasut Memang Konstitusi Kiai Kitu Kenal Orang Lebih Tinggi Itu Kan Resiko Misalnya Saya Kiai Diso Mungkin Punya Keri Tua Sudah Seneng Punya Kijang Tua Sudah Seneng Gara-gara Kenal Pak Wahid Naik Kampri Waduh Kok Saya Kalah Kenal Orang Itu Resiko Mungkin Dosen Dosen Sini Kalau Kenal Saya Dirembang Sini Disini Tidak Ada Cium Tangan Dosen Wah Enggak Jadi Dosen Jadi Memang Harus Dibatasi Sekiranya Mungkin Kamu Jangan Sering Melihat Orang Lain Yang Mungkin Dapat Nikmat Yang Lebih Tinggi Tiba Anda Kalau Kamu Tidak Bisa Melola Hati Anda Anda Bisa Dengki Paling Anda Bisa Dengki Saya Itu Sering Didulani Pejabat Sering Melihat Pejabat Di TV Naik Mobil Ada Yang Naikkan Bahkan Kalau Wudu Anduk Ada Yang Bawa Itu Kalau Yang Enggak Kuat Wih Mata Kamu Itu Kamu Batas Dengan Melihat Sesuatu Yang Potensi Potensi Menjadikan Anda Tidak Syukur Jadi Sama Oke Terima Kasih Sudah Menonton Pengajian Hal ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Atau Krabah Dekat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmat Sampai